Baik, kalau saya katakan tadi, kalau sampai ini bocor, kalian berempat yang bertanggung jawab. Itu maksudnya apa itu? Ya biar jangan mereka bocorkan ya. Konsekuensinya apa kalau bocor? Apa sama dengan nasibnya Joshua atau bagaimana? Lalu lagi yang mulia karena sudah terlalu banyak yang harus saya sampaikan dan pikirkan. Kemudian 11, 12, itu juga saya tidak menanyakan. Nah pada saat 13 subuh itu, 13 subuh yang mulia, ada miss call dari Terdaku Arief berulang kali. Kemudian saya pagi baru membuka karena saya sudah istirahat waktu itu. Saya sampaikan ada apa Arief? Mau jelaskan masalah CCTV. Saya sampaikan yaudah nanti malam aja di kantor karena saya ada kegiatan dulu. Tanggal 13 malam itu akhirnya bertemu sonoran? Bertemu dengan Arief, nah disitu dia sampaikan. Dengan siapa saja Arief? Waktu itu Arief sendiri di ruang kerja dalam saya. Nah kemudian dia sampaikan, mohon izin komandan, kami sudah lihat CCTV ini tidak sesuai dengan press con dari Kapolai Selatan. Saya bilang apanya yang tidak sesuai. Kalau press con itu komandan masuk sudah kejadian. Tapi ini komandan masuk, Joshua masih ada. Saya kaget ya. Masa kamu tidak percaya sama saya? Siapa saja yang melihat? Cuk, Bayi Kuni dan Ritwan. Ya sudah kalau ada apa-apa kamu yang tanggung jawab. Ada di mana rekaman itu? Ada di laptop dan flash disk Bayi Kuni. Kemudian saya sampaikan, hapus dan musnahkan semua. Dalam kondisi seperti itu saya yakin Arief pasti bimbang antara harus melaksanakan perintah saya atau tidak. Tapi saya, ya salah saya sih di situ Yang Mulia. Di pemerintahkan hal yang salah terhadap Anda. Baik, kalau saya katakan tadi, kalau sampai ini bocor, kalian berempat yang bertanggung jawab. Ya Yang Mulia. Itu maksudnya apa itu? Ya biar jangan mereka bocorkan Yang Mulia. Konsekuensinya apa kalau bocor? Apa sama dengan nasibnya Joshua atau bagaimana? Tidak sampai segitulah. Lah iya. Karena mereka takut itu. Iya. Iya. Dia gak mentah katanya ketika saudara katakan demikian. Sudah pasti Yang Mulia. Itulah secara fisikis. Makanya pertanyaan saya sendiri seperti itu. Iya Yang Mulia. Konsekuensinya apa? Kan jadinya seperti itu. Iya Yang Mulia. Apa konsekuensinya kalau sampai itu bocor? Ya pasti akan. Akan apa saudara kan dia? Siapa? Akan apa saudara kan mereka? Oh. Saya tidak sampai berpikir akan dia apa-apa kan. Tapi saya yakin lah pasti dia. Secara fisikis pasti akan melaksanakan. Saudara tau lah ya. Saya tau Yang Mulia.